Pemirsa bantuan bagi petugas medis dan masyarakat yang terdampak virus corona terus berdatangan. Salah satunya dengan pemberian bantuan air mineral bagi tenaga medis yang sangat dibutuhkan untuk menjaga tubuh mereka agar tetap terhidrasi dengan baik saat bekerja merawat pasien COVID-19. Menjaga daya tahan tubuh adalah salah satu cara untuk terhindar dari penularan virus corona. Untuk itu tubuh perlu nutrisi yang cukup terutama air yang harus dikonsumsi minimal 2 liter dalam satu hari. Kondisi inilah yang mendorong Danon Aqua untuk menyumbangkan air mineral untuk petugas medis dan masyarakat yang masih berjuang di tengah pandemi COVID-19. Bantuan disalurkan melalui MNC Peduli yang diterima langsung oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanu Sudipyo. Kami di MNC Peduli sangat mengapresiasi ya kepercayaannya dari Danon untuk menyalurkan bantuan berupa Aqua untuk disalurkan ke masyarakat dan juga tim medis yang membutuhkan air. Karena kita tahu semua manusia membutuhkan air dan terutama dalam masa pandemi seperti ini kan yang paling penting kita menjaga daya tahan tubuh kita, kita menjaga gisi kita, kita menjaga juga hydration kita gitu. Jadi tentu kami sangat bersyukur ada korporasi mau ikut serta untuk membantu sesama. Kita memberikan bantuan produk karena kita peduli dengan hidrasi sehat untuk masyarakat. Jadi hidrasi yang sehat itu diperlukan untuk masyarakat di saat pandemi seperti ini. Jadi kita berusaha memberikan bantuan sekaligus mengedukasi masyarakat agar terus bisa mendapatkan hidrasi yang sehat. MNC Peduli akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat terutama dalam situasi pandemi virus corona. Pemirsa di rumah bisa ikut berkontribusi dengan cara berdonasi melalui rekening MNC Peduli untuk bahu-membahu bekerjasama menghadapi penyebaran COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News